Halo Bola Sporters, selamat tahun baru 2019 dan kita kembali lagi di sejumlah analisa untuk pertandingan sepak bola yang pasti di 2019 ini di Asia ada Pesta Sepak Bola yaitu Piala Asia 2019 yang terlaksana di Uni Emirat Arab saya tidak akan membahas overall dari atau semuanya dari Piala Asia ini tapi saya membahas 3 tim yaitu tetangga kita, tim dari Asia Tenggara ada timnas Vietnam, ada timnas Thailand dan juga ada timnas Filipina yang pasti mereka sudah memainkan pertandingan pertama mereka di turnamen ini dan turnamen ini dibuka pada tanggal 5 Januari 2019 kemarin dan di pertandingan hari kedua dimulai perjuangan tim Asia Tenggara yaitu tim dari Thailand nah hasil tidak terlalu bagus, bahkan kenderung bisa dikatakan ini paling buruk diantara 2 tim Asia Tenggara ya di grup A ada tuan rumah Uni Emirat Arab, ada Thailand, ada India dan juga ada Bahrain yang pasti di pertandingan pembukaan UEA atau Uni Emirat Arab seri tetapi yang saya akan bahas adalah pertandingan kedua mereka atau pertandingan pertama di jam kedua atau jadwal berikutnya yaitu Thailand yang kalah 1-4 dari India ini menunjukkan sekali yang menarik setelah kekalahan ini sehari berikutnya Milovan Rajivak langsung dikat, dipecat oleh timnas Thailand atau FA-nya Thailand dan yang menarikannya ini Thailand dibobol 2 kali oleh 1 orang yang bernama Sunil Setri dan Sunil Setri mencatatkan dirinya menjadi pemain aktif terproduktif kedua setelah Cristiano Ronaldo dan dia melewati catatan gol dari Lionel Messi dia mencatatkan 67 gol sedangkan Lionel Messi baru 65 gol untuk pemain aktif nah ini menarik sekali dikejutan piala Asia di grup A lalu kita bergeser ke grup berikutnya ada wakil Asia kendara yang lain ada Filipina di Filipina di tanggal 7 mereka memainkan pertandingan yang sebenarnya seru ya lawan mereka adalah Korea Selatan di grup C nah ini sedikit nyesakan bagi Filipina mereka mampu menahan tim ini sampai menit ke Nanturuan dan bermain Spartan sangat bagus tetapi Wang Uijo membuyarkan mimpi pasukan Sven Goran Eriksen dan membuat Filipina harus tumbang di pertandingan yang pertama nah menarik sekali lalu di pertandingan berikutnya ada di grup D nah ini wakil Asia Tenggara juga yaitu Vietnam ini lebih terangis lagi dibandingkan Filipina skor akhir mereka kalah 2-3 dari timnas Irak tetapi yang menarik mereka selalu unggul jadi di menit ke-24 mereka unggul lewat bunuh diri back dari Irak lalu disamakan satu-satu menjelang jeda mereka unggul lagi lewat Nguyen Van Chuong sampai jeda 2-1 untuk Vietnam di babak kedua di menit ke-8 maaf di menit ke-70 mereka disamakan lagi dan yang paling terakhir adalah Ali Adnan pemain Irak dari club Itali Atalanta mencetak gol di menit ke-90 wah membuat mimpi Vietnam menang atau menjadi tim Asia Tendara yang minimal seri gagal di pertandingan pertama yalah Asia 2019 oke bulas kortos itu dulu next akan kita bahas lagi perjuangan-perjuangan 3 tim ini di pertandingan kedua ketiga fase grup dan semoga mereka bisa lolos ke 16 besar terima kasih selamat menikmati Terima kasih.